Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Prima Akut Tetap bersama saya Muhammad Eshari Oke dan terima kasih selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada Sobat Prima Akut semua Yang telah bersedia melukung saya dan men-support saya hingga saat ini Hingga saya kemudian dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akut Oke Sobat Prima Akut semua Berdasarkan koreksi dari salah seorang Prima Akut yang berkomentar pada konten kampung-kumpung singkat satu pasang tanah Yaitu Bang Michael Setonora Tentang umus atau persamaan yang dilihat itu berbeda Dengan yang telah ada di jurnal-jurnal ataupun di buku panduan lainnya Oke terima kasih sekali Bang Michael Setonora telah mengkoreksi konten tersebut Hingga saya kembali mempelajari hal tersebut maklum ya Hari ini sudah lama saya tinggalkan Dan akhirnya saya menemukan bahwa belum benar saya salah pada konten hubung singkat kali ini Dan ini merempet ke konten-konten yang lainnya juga yang berbau dengan hubung singkat Dikarenakan saya hanya membatasi persamaan hubung singkat itu sampai dinilai IA1 Dan sebenarnya itu masih ada yang ditanya Mungkin saya salah persepsi kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Sobat Prima Akut Untuk itulah maka saya akan menghadirkan kembali konten-konten tentang hubung singkat yang akan saya sajikan ulang Perhitungan arus gangguan hubung singkat Perhitungan arus gangguan hubung singkat ini adalah analisa suatu sistem tenaga listrik pada keadaan gangguan hubung singkat Oke dimana dengan metode perhitungan ini kita menemukan persara-persara listrik yang dihasilkan akibat adanya gangguan arus hubung singkat Oke penyebabnya apa saja terjadi hubung singkat ini bisa jadi kegagalan isolasi Oke kemudian alam contoh jaringan distribusi ada pohon latirnya jatuh menyebabkan yang namanya hubung singkat Kemudian ya dan sebagainya Oke kemudian dimana perhitungan gangguan arus hubung singkat ini Dalam perencanaan sebuah sistem tenaga listrik Merencanakan sebuah sistem tenaga listrik Oke untuk menentukan nilai-nilai proteksi atau ketahanan benda-benda yang terdapat pada sebuah sistem tenaga listrik ini terhadap arus gangguan hubung singkat Jadi apabila harus jadi gangguan alat proteksi merespon dan barang selamat gitu dan dia juga akan tahan terhadap gangguan hubung singkat pada saat perencanaan Oke pada saat operasional juga sangat penting Karena dikarenakan kita harus tetap mengetahui apabila terjadi hubung singkat trafo Oke kemudian ada nilai X di contoh ya X1, X2 Kita harus mengetahui berapa batas maksimal dari sebuah trafo ini dalam menerima arus hubung singkat Nah jadi pentingnya harus gangguan hubung singkat ini pada saat perencanaan dan juga pada saat operasional Ada pun jenis dari gangguan hubung singkat pada sistem tenaga listrik itu terbagi dua Dasarnya itu terbagi dua yaitu gangguan simetris atau gangguan seimbang Dan satu lagi adalah gangguan ansimetris atau gangguan tidak seimbang Oke kemudian gangguan seimbang ini adalah gangguan tiga fasa seimbang Kemudian untuk turunan dari gangguan tidak seimbang Tiga fasa tidak seimbang itu adalah hubung singkat satu fasa ke tanah Hubung singkat antar fasa atau lain-lain Dan juga gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah Game berikut ini adalah sebuah contoh dari ansimetrical komponen atau komponen tidak seimbang Dari sebuah sistem tenaga listrik sederhana ya Ada generator, ada distribusi, ada trafo Kemudian bisa dilihat ada urutan positif, urutan negatif, urutan nol Ini telah kita pelajari pada penggambaran komponen simetris ya Pada konteks sebelumnya Dan kemudian disederhanakan menggunakan teori Tiffonine Hingga menjadi gambar di bawahnya untuk masing-masing urutan Oke gangguan yang pertama adalah gangguan tiga fasa seimbang Atau simetrikan pol Kita ini kita bahas pertama karena ini adalah gangguan yang paling gampang Untuk di pelajaran terdipahami Kenapa? Karena kondisinya seimbang Maka komponen simetris ini tidak akan muncul Oke maka persamaan untuk menghitung Hubung singkat tiga fasa seimbang ini adalah IF sama dengan IA1 IF sama dengan IA1 Dan IA1 itu persamaannya adalah VF per C1 Oke gangguan berikutnya adalah gangguan satu fasa ke tanah Oke perhatikan pada gambar Ada IA, IB, dan IC Di mana gangguan terjadi di IA dengan jenis gangguan satu fasa ke tanah Oke Di mana persamaan simetrisnya adalah IA1 sama dengan IA2 sama dengan IA0 Artinya IA itu adalah 3 IA1 Oke Di mana untuk mendapatkan IA itu adalah VF per C1 tambah J2 ditambah J0 Maka persamaan harus gangguan adalah IA IA sama dengan 3 IA1 Dengan mensubstitusi persamaan di A1 menjadi F Maka kita temukan 3 VF per J1 tambah J2 tambah J0 dan tambah 3 JF Apabila JF diperhitungkan Oke kita lanjut ke gangguan antar fasa Perhatikan pada gambar Diasumsikan bahwa terjadi gangguan antar fasa antara IB dan IC Oke Maka persamaan kita dapatkan adalah VB sama dengan VC Oke IA sama dengan 0 Artinya yang tidak mengalami gangguan harusnya adalah sama dengan 0 Kemudian IB sama besar dengan IC Artinya IB sama dengan min IC atau IB ditambah IC sama dengan 0 Oke Kemudian kita mendapatkan persamaan IA1 sama dengan VF per J1 ditambah J2 Ditambah JF Oke untuk mendapatkan nilai IA1 ini kita akan bahas di next slide ya Akan terdapat penjelasan dari mana datangnya nilai tersebut Oke maka harus gangguan IB sama dengan IC ini menggunakan persamaan A kuadrat kuranglah dikali IA1 Maka kita akan menemukan nilai IB atau IF dengan nilai MIJ disambah dengan akar 3 dikali IA1 Oke dan gangguan antar fasa yang terakhir adalah gangguan luar fasa ke tanah Sudah gangguan antar fasa dia hanya nyambung lagi ke tanah gitu ya Jadi 3 komponennya Maka harus gangguan itu adalah IA ditambah IB sama dengan 3 kali IA0 Oke karena yang mengandalkan kata ini adalah IA0 Oke kemudian IA0 ini persamaannya adalah minus VF dikurang IA1 dikali J1 per J0 ditambah 3 JF Dimana untuk mendapatkan IA1 persamaannya adalah VF per J1 ditambah J2 dikali J0 ditambah J3 JF Kemudian dibagi J2 ditambah J0 ditambah 3 JF Baiklah sobat pria magut semua Perhatikan ini adalah gambar network connection yang untuk masing-masing gangguan hukum singkat Untuk gangguan 3 fasa, antar fasa, gangguan 1 fasa ke tanah, dan 2 fasa ke tanah Dan gambar ini akan menjadi acuan kita untuk menentukan persamaan untuk mencari nilai IA1 dengan menggunakan teori Jadi ini harus diingat ya Jangan sampai tidak bisa memahami gambar ini Inilah dasarnya Baiklah untuk gangguan 1 fasa ke tanah Perhatikan gambar Gambar network connection Maka kita bisa lihat IA1 itu tadi bersama IA1 sama dengan IA2 sama dengan IA0 Oke kemudian dia membentuk seri Maka jelas peluk seri itu I sama dengan V per R Oke V per R1 tambah R2 tambah R3 Kalau dari gambar Kemudian bersamaan ini Kita lupa menjadi J1, J2, dan J0 Sesuai dengan posisinya Positif square artinya kurutan positif, kurutan negatif, dan J kurutan 0 Maka bersama IA kita peroleh itu IA1 ya Sama dengan VF per J1 ditambah J2 ditambah J3 dan ditambah 3 JF apabila terdapat nilai J4 Oke itu IA1 Oke itu IA1 Maka IF atau IA sama dengan 3 kalinya Substitusikan menjadi 3 VF per J1 ditambah J2 ditambah J3 ditambah J3 ditambah 3 JF Oke teori tepunin rangkaian seri Gampang kan? Oke untuk gambar antar fasa atau lain-lain Perhatikan gambar Oke ini terlihat sebuah positif square dan negatif square ya Kemudian kurutan 0 tidak muncul dikarenakan dia hubungan fasa ke fasa Oke kemudian dari gambar Kita langsung saja dapat menjadikan ini sebuah persamaan Ini juga seri ya J1, J2, dan juga JF Oke maka IA1 itu sama dengan VF Per J1 ditambah J2 ditambah JF Ini seri Oke sama saja seperti sebelumnya Namun dia tidak memiliki nilai J0 Dan yang terakhir adalah gangguan antar fasa ke tanah atau double line to ground Atau line to line to ground Bebas Nah ini sedikit lebih rumit daripada gangguan lainnya Karena apa? Dikarenakan network connection atau gangguan ini akan membuat sebuah rangkaian itu Paralel 3 unit antara J1, J2, dan J0 seperti pada gambar Oke Lihat persamaannya Dan untuk mendapatkan persama IA1 dengan menggunakan teori Teflin, ini masih Teflin Kita dapat menjadikan gambarnya Bagaimana caranya? Yang pertama paralelkan antara J2 dengan J0 Dan juga JF di setiap Kemudian setelah ini paralel Maka seri kan terhadap J1 Oke Oke Makanya terdapat nilai IA1 itu sama dengan J1 ditambah Ditambah paralelnya J2 dengan J0 Nilai paralel J2 dan J2 ini adalah J2 dikali J0 ditambah JF J0 dan JF seri Kemudian dibagi J2 ditambah J3 J2 ditambah J2 ditambah J3 Apabila J2 diperhitungkan Maka nilai IA1 itu sama dengan VF per J1 ditambah J2 dikali J0 ditambah J3 Dibagi J2 ditambah J2 ditambah J2 ditambah J3 Atau VF dibagi J1 ditambah paralelnya J2 dan J3 ditambah J2 Sama saja J2 dikali J1 ditambah J3 dikali q tort berfungsikan baik itu simetrical fold ataupun unsimetrical fold tapi bukan konsep dan dapat tidak simpang itu aja supaya lebih gampang imbang oke apabila terdapat juga kesalahan dalam penyamping ini saya mohon maaf dan juga dapat sobat langsung koleksi apabila terdapat masalah karena saya juga menjadi biasa oke apabila sobat merasa kali ini konten ini bermanfaat dapat membantu saya dengan memberikan like subscribe dan juga share kepada teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar dan juga apabila ingin request materi ataupun ada pertanyaan kalian dapat langsung ini ya komen di kolom komentar kali ini atau juga siapa menghubungi saya di Instagram yang akan saya tampil kepada deskripsi konten kali ini oke akhirnya saya ungu diri dari pertanyaan kali ini dan sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya tetap bersama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh